Halo teman-teman, kembali lagi di channel kucing keluarga dari keluarga yang selalu membahas tentang kucing Oke teman-teman, jadi sekarang baru ramai banget tentang permasalahan kucing yang tiba-tiba mati ya Nah, kasus ini tuh sebenarnya udah lama terjadi Mungkin karena cuaca yang sangat buruk saat ini Jadi kucing-kucing akan mengalami permasalahan-permasalahan yang muncul ya Seperti video yang akan kita bahas saat ini Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah melara kucing cukup lama pasti tahu ya tentang virus yang akan aku bahas ya teman-teman ya Atau bahkan mungkin teman-teman yang sudah melara kucing terkena virus ini Jadi komen aja siapa yang kucing kalian terkena virus ini ya teman-teman ya Jadi virus yang baru ramai di media sosial yang kucingnya tiba-tiba mengalami permasalahan ini dan tiba-tiba mati Nah ini adalah virus panleukopenia atau bisa disebut dengan virus panleukopenia Ada yang tahu virus ini apa? Jadi virus ini tuh sangat berbahaya bagi kucing ya Karena tingkat kematiannya sangat tinggi yaitu 90% Dan virus ini tuh disebabkan oleh parvovirus Virus ini sangat menular ya untuk kucing itu sendiri Jadi penularannya tuh kucing sama kucing Jadi tidak bisa menularkan antara kucing dengan manusia ataupun kucing dengan hewan lainnya Jadi ini cukup berbahaya buat kucingnya itu aja sendiri Nah apa sih keluhan ketika kucing mengalami virus panleukopenia Jadi virus ini tuh menyerang sistem percetenaan ya teman-teman ya Dia akan mengalami mual, mutah, diare, kemudian nafsu makannya tuh sangat menurun teman-teman Jadi dia tuh kayak males gitu lah Ibaratnya kayak gering teman-teman Jadi dia tuh aktivitasnya juga cuma tidak tidur tapi dia tuh nggak mau makan Nah sebenarnya apa sih penyebab dari kucing itu terkena virus panleukopenia Jadi selain dari penularan dari kucing lainnya Kucing itu bisa terkena virus ini karena cuaca yang sangat buruk ya seperti hari ini Jadi kucing imunitasnya jadi menurun Jadi dia akan mengalami permasalahan virus ini teman-teman Jadi kalau ada yang tanya Bang cara membatinnya gimana? Jadi virus ini tuh menyerang sistem pencernaan ya teman-teman ya Jadi virus ini tuh dia akan mengganggu sistem pencernaan Jadi dia akan mengalami dehidrasi Jadi kan dia akan diari kemudian mual mutah Nah permasalahan yang kita hadapin saat ini adalah dehidrasi Dan kita harus atasin dehidrasinya itu teman-teman Jadi kalau misalkan kucing itu dibantu makan lah untuk si kucing itunya Jadi kalau misalkan tetap tidak bisa untuk memberikan makan untuk si kucingnya itu Kalian bisa periksakan ke dokter aja Nanti akan dilakukan infus ya Untuk melengkapi nutrisi yang ada di badannya kucing itu teman-teman Jadi virus ini tuh sangat berbahaya Jadi teman-teman kalau misalkan kucingnya terkena virus ini Segeralah untuk ambil antisipasi buat si kucing itu Jadi kucingku kemarin juga mengalami virus ini ya teman-teman Dia terkena virus ini dan dia sudah lewat teman-teman Karena dia tuh aku coba antisipasi untuk si kucingku ini Mungkin karena keterlambatan aku Jadi ya tetap tidak bisa ditangani teman-teman Jadi kucingnya tuh kucing kalau yang ikutin channel aku yang namanya Kathy teman-teman Jadi ibu dari kucing-kucingku yang kelihatan sekarang Jadi dia kemarin sempat aku antisipasi tapi tetap tidak bisa teman-teman Jadi virus ini tuh sangat berbahaya banget buat kucing yang kitten Jadi dia sangat berisiko banget buat kucing kitten Karena kan imunitas untuk si kitten itu sendiri Dia sangat rendah Jadi sangat rentan terkena virus ini teman-teman Nah untuk antisipasinya juga untuk kucing kalian yang belum terkena virus ini Kalian bisa lakuin vaksinasi ya Nah selain vaksinasi kalian juga bisa kasih makanan nutrisi yang tinggi Karena nutrisi itu sangat berpengaruh banget buat kucing kalian Jadi sangat penting untuk nutrisi untuk kekebalan tubuh Agar kucing terhindar dari virus maupun penyakit lainnya Oke teman-teman jadi mungkin itu aja video yang kasih ke teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Yang khususnya punya kucing dan mengalami masalah pada kucing teman-teman Salam Bapak Kucing Bye-bye